DPRD Kabupaten Kuburaya terima kunjungan dari DPRD Kabupaten Sambas dalam rangka sharing menyikapi situasi nasional maupun lokal. DPRD Kabupaten Sambas membawa Komisi 2 dan Komisi 4 untuk sharing dalam penyinkronan tugas fungsi komisi terhadap permasalahan di masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Sambas melakukan sharing tukar informasi dengan DPRD Kabupaten Kuburaya. Karena dirasakan beberapa permasalahan antar dua kabupaten tersebut hampir sama seperti aspirasi masyarakat terkait ekonomi maupun perkebunan sawit. Setiap komisi yang membidagi permasalahan tersebut tidak lagi menjadi tumpak tindih dengan kebijakan. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar, mengatakan sharing itu membahas pembuatan isu perda, proses rap perda, hingga regulasi perda yang ditetapkan dan diterapkan sampai dengan tingkat bawah. Beberapa hal dalam kunjungan kerja kami ini yang kami bicarakan sharing lah ya tukar informasi tentang kegiatan dan fungsi kami sebagai anggota maupun dipindahan legislatif di antara Kabupaten Kuburaya maupun Kabupaten Sambas. Tapi pada hari ini kami dari Kabupaten Sambas ada dua komisi yaitu Komisi 2 dan Komisi 4 di mana tadi ada berhubungan dengan perda di mana tentang asosialisasi perda, peradaan setelah perda itu di era perda seperanya dan perda itu telah ditetapkan. Itu bagaimana asosialisasi-nya bisa sampai ke tingkat bawah atau masyarakat. Buraya biar lebih mudah dari Sambas, baru 15 tahun kami hampir 23. Banyak contoh dan pengalaman yang kami dapatkan yang perlu kami ambil hikmatnya. Kami tadi bertanya cerita beras, diproduksi di Kuburaya sehingga dengan tampilan gemasan yang cukup baik dan kualitas yang cukup bagus sehingga harganya bisa dijual mahal. Itulah kelebihan SDM di Kuburaya yang perlu kami contoh. Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Agus Sudar Masya mengatakan jika kegiatan seperti ini kerap dilakukan antara DPRD kunjungan DPRD Kabupaten Sambas tersebut merupakan bentuk sharing dan tukar informasi dan kali ini membahas kondisi nasional seperti penghapusan tenaga hondor daerah yang menjadi persoalan semua daerah, kemudian sistem kerja komisi. Karena adanya perbedaan persepsi dalam penanganan laporan masyarakat ataupun penanganan lidi sektor di bidang masing-masing. Sementara untuk di DPRD Kabupaten Kuburaya, Agus Sudar Masya menduturkan pendekatan atau penguatan tugas komisi lebih kepada tugas tukaksinya sehingga dapat melakukan penanganan sesuai tukaksi komisi bukan pada kemitraan. Sudut pandang Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya terhadap Sambas adalah memiliki wisata alam yang sudah tersaji secara alami dan mudah dikelola. Antara DPRD Kabupaten Sambas, DPRD Kabupaten Kuburaya yang memang sering kita lakukan. Ini kadang-kadang, ini kan saat ini mereka yang berkunjung, kadang-kadang kita yang berkunjung ke Sambas atau ke daerah lainnya. Nah pada umumnya memang, ini kan terkait dengan menyikapi situasi baik itu secara nasional, mereka juga sering terkait dengan sistem atau mekanisme kerja antar komisi yang mungkin di Kabupaten Sambas masih ada persoalan silikisitas karena ada perbedaan persepsi terkait dengan penanganan, terkait dengan laporan masyarakat ataupun penanganan lending sektor di bidang mereka masing-masing. DPRD Kabupaten Sambas sangat mengapresiasi terhadap kinerja dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kuburaya. Seperti pengolahan beras lokal hingga memiliki harga cukup mahal dibandingkan beras Sambas. Selain itu, dengan usia Kuburaya yang terbilang mudah dari Kabupaten Sambas, tetapi pengolahan pemerintahnya sudah cukup dewasa. Terima kasih telah menonton!